Terima kasih 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 Takut untuk berinteraksi Jadi saya kira ini yang mau kita bicarakan Mungkin sekitar 20 menit Pak Mukhti Ali saya kasih waktu Untuk membicarakan pikiran-pikiran Pak Mukhti Ali Kemudian setelah itu Kita akan berdialis Pertanyaan pertanyaan percayaan teman-teman Tidak pernah terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya adalah Haruna Hari ini Ada Terima kasih Misalnya oleh Murid-muridnya Misalnya disana atau teman-teman Cak Nur misalnya Budi Munawar kita ditawarkan buku-buku itu Nah Saya berusaha pada hari ini Entah masuk atau tidak gitu Cak Nur dibaca Pake konteks budaya Keilmuan saya misalnya Yang latar belakang misalnya Studinya budaya Maka apalagi intercultural tadi Itu menjadi Identitas saya pada hari ini Saya akan membaca misalnya Saya aslinya Banten Tapi ya tetap Jawa Akhirnya saya punya kehobian untuk membaca Falsafah-falsafah Jawa yang itu Ternyata kalau dilihat Itu sealur gitu Antara agama Karena Ada istilah di Jawa itu yang tidak bisa Dipungkiri agama Agaming Aji Agama sebagai pakaian Daripada pribadi-pribadi Kalau Dasar katanya Agama Aji itu adalah Raja Tetapi Aji itu adalah pada diri Maka orang Jawa Walaupun istilahnya bahasa Sosiologi, antropologi Orang kejawen yang agama Islamnya Tidak jelas Tapi nilai-nilai itu yang sebetulnya Harus Harus dilihat bahwa Itu nilai-nilai dasar Islam Itu yang dilakukan oleh Orang-orang Jawa Walaupun Terkontaminasi bahasa-bahasa ini Oleh budaya-budaya Agama-agama yang lain Nah saya Saya tadinya akan memberikan Apa Parsial-parsial Membaca tentang Cak Nur gitu Cak Nur itu Tidak bisa dipungkiri Bahwa dia punya Latar belakang Tradisi Atau budaya Santri Sarungan Lahir di Jawa Timur Di Jombang Yang secara darah Maupun kultur Itu jelas adalah Orang-orang Jawa Kemudian dia punya Latar belakang Religiusnya Religiusnya Islam Islamnya Cak Nur Itu tidak pernah Ada yang mengingkari Bahwa Secara Ritual keagamaan Maupun secara Keilmuan Dia jago banget Gitu Ya Tidak Orang kan tidak paham Bahwa Cak Nur itu jago Misalnya Bukan cuma bahasa Arab Dia kulihnya aja Di sastra Seingat saya Sastra itu lebih dari Di atas bahasa Maka alat-alat Yang dimiliki oleh Dia Ya yang biasa Ilmu-ilmu Dipakai oleh Kaum salaf Ya dia punya Dari SD Sampai Sampai Kuliah Sampai S3 Ya dia Islam Hanya persoalan Saya yakin Sak Nur Dari tradisi Kehidupan dia Dari kecil Sampai Apa Sampai Sampai Tua Bahwa dia Tidak pernah hilang Dari identitas Kejawaannya Terus Diperkuat oleh Tradisi Santrennya Gitu Pesantrennya Maka Ya Sangat menarik Memang ketika Perdebatan dengan Rashi Dengan apa Gitu Ya kalau dilihat Kalau orang kultur Kan membacanya Orang budaya Seberhana saja Kita hidup Menurut Budaya itu Ya kita Budaya itu Sesuatu Yang ada di belakang Kepala kita Dari mana Budaya itu Didapat Karena budaya Pada dasarnya Bisa dipelajari Maka Kalau Kata Pak Ozi Kan Kalau yang namanya Referensi itu Bacaan Tetapi bukan Sekedar Bacaan Ternyata dari Kehidupan Saren itu Menjadi Background Budaya kita Persentuhan Dengan masyarakat Itu juga Menjadi Referensi kita Maka tidak dipungkiri lagi Tidak mungkin Cak Nur Misalnya sekuler Sekuler Seperti yang lahir di barat Sekulernya orang santri Itu ya Silahkan dipilih Sekuler religius Atau sekuler beragama Tetapi pada intinya Saya yakin Cak Nur Melihat fenomena Islam Yang dalam tanda Kutip adalah Islam Salaf Islam yang Berjalan pada masyarakat Itu bukan itu Sebetulnya Tapi nilai dasar Atau nilai Universal Daripada Apa namanya Formalitas Formalitas Keagaman tadi Yang tekstual Sebetulnya Jadi Beda Islamnya Anak SD Dengan anak Sanawiyah Anak SMP Anak SMA Nah Kan Nur Memberikan Makna Berislam Dan bermasyarakat Itu Lebih pada Level di atas Jadi kalau saya katakan Memang ketika Wacana Cak Nur Keluar Tentang sekuler Tentang Pembaharuan Itu bukan Diperuntukkan Untuk masyarakat Yang Buta Buta Apa namanya Buta Budaya Itu diperuntukkan Paling tidak Untuk masyarakat Sekuler Masyarakat Akademis Level Akademis Level akademis Tetapi Ini yang juga Lupa oleh Oleh Para Teman Sejawatnya Yang Ini ya Yang Panjang berdialog Dengan Cak Nur Adalah Nilai-nilai Kultur Kesantrian Yang selalu Melekat Bahwa Cak Nur Secara akademis Memang ada Di Menara Gading Dia sebagai Apa Orang yang Paling Dia berpengaruh Tetapi dia juga Turun ke bawah Pengajian Jumat Atau pengajian Ini di masyarakat Pasti dengan Menggunakan Budaya Atau bahasa Bahasa Kaum Yang ada Agak bawah Begitu Tetapi Coba Bayangkan Dari beberapa Buku Misalnya Cak Nur Saya Ini yang Menurut Orang Jawa Itu bahwa Orang itu Apa Jadi Kacang itu Ojo Lali Lanjaran Ojo Dadi Kacang Kang Lali Lanjaran Jadi Kacang itu Tidak boleh Lupa Terhadap Kulitnya Cak Nur Tidak pernah Lupa Dia Belajar Kemana-mana Dari Jombang Terus Dia ke Gontor Terus Dia ke Jakarta Terus Dia ke Amerika Bahkan Dia jalan-jalan Beberapa orang Mengatakan bahwa Cak Nur Itu Sempat Jalan-jalan Ilmiah Ke Dunia Timur Itu adalah Proses Penguatan Budaya Tadi Yang kemudian Fenomena-fenomena Yang disaksikan Dari Jalannya Itu Pengen Memberikan Merekonstruksi Sejarah Yang ada Yang pernah Dilihatkan Untuk Paling tidak Merubah Paradigma Beragama Yang ada Di Indonesia Yang waktu itu Ada formalisme Saja Formalisme Atau Tekstual Tadi Nah Apa Karena Cak Nur Juga secara Kultur Saya yakin Cak Nur Bukan orang Fikih Orang Sariah Karena dia Orang Orang Teologis Jadi Lebih Maka tidak Tidak berbicara Tentang hukum Tapi bagaimana Kemudian Kalau bahasa Kejumudan itu Harus berubah Cara pandang Islam Indonesia Dia pengen Punya Kontribusi Besar Terhadap Tanah Kelahirannya Jadi Islam Di Indonesia Itu Berbeda Dengan Islam-Islam Yang dia Lihat Ketika dia Jalan-jalan Maka Serpihan-serpihan Yang ditemukan Itu Bisa agak Direkonstruksi Untuk Merubah Paradigma Keberagamanan Di Indonesia Bahkan Cak Nur Tidak dilakukan Lagi Misalnya Betapa pedulinya Dia terhadap Kondisi Keindonesiaan Ini yang Menurut Kultur Jawa Bahwa Jawa itu Tidak pernah Melupakan Tumpah Darah Kelahirannya Istilahnya Apa Jadi Mangan Orang-mangan Yang penting Kumpul Itu Bahwa Orang Yang sudah Melanglang Buana Jauh Dia Ya Kayak Cak Nur Udah Ke dunia Internasional Dia tetap Memikirkan Tentang Tempat Kelahirannya Ini yang Harus Diapresiasi Jadi Sangkan Paraning Dumadi Bahwa Manusia itu Harus Lahir Kepada Yang Pencipta Itu Adalah Teologis Tetapi Secara Kultur Masyarakat Sosial Bahwa Calur Sudah Pandai Sudah Menjadi Cerdik Cerdekia Ilmunya Segudang Itu Dia harus Tetap Berpikir Tentang Tanah Kelahirannya Itu Yang Ada Dalam Ajaran Jawa Nah Saya Pikir Banyak Yang Membuktikan Bahwa Kecintaan Sya'nur Terhadap Negara ini Melalui Tulisannya Islam Modern Dan Keindonesiaan Indonesia kita Indonesia kita itu Walaupun Itu adalah Serpihan Yang Dibentuk Setelah Beliau wafat Kalau tidak Salah Karena Buku itu Karya Akhir Tapi Dia sudah Tidak Ada Saya ingat Bahwa Itu Dilaunching Di Kedua Belas Awal Kedua Belas Terus Tradisi Islam Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan Indonesia Jelas Sekuler Yang dibangun Artinya Bukan Pemisahan Dunia Dan Akhirat Disitu Saya Membacanya Seperti Yang Di Ajarkan Oleh Paham Sekuler Yang Barat Tapi Bagaimana Kemudian Ngebangun Negara Itu Tidak Diribetin Oleh Ritual Keagamaan Yang Yang Pada Tataran Apa Pada Tataran Ya Tadi itu Formalitas Tadi Formalisme Itu Terus Kemudian Tidak Lupa Islam Agama Kemanusiaan Saya Lihat Bahwa Cak Nur Tidak Pernah Lepas Dari Ngomong Kemanusiaan Keumatan Masyarakat Bahkan Keluarga Di buku Apa Tentang Artinya Dia Pengen Betul Memberikan Wacana Baru Pengen Merubah Itu Dengan Lebih Apa Tidak Tidak Terlalu Walaupun Pada Dasarnya Agama Geming Aji Agama Itu Tidak Pernah Lepas Dari Kehidupan Kita Dan Saya Yakin Se Liberal Liberalnya Sekuler Sekulernya Santri Itu Pasti Dia Ingat Pada Ajaran Ajaran Kiainya Tidak Lupa Juga Misalnya Dia Pengen Pengen Menguatkan Tentang Peran Pemikirnya Terhadap Politik Karena Waktu itu Ya Mungkin Dia punya Sejarah Bahwa Kalau Yang Kita Lihat Bahwa Cak Nur Lahir Dari Ulama Walaupun Dia Ulama Masumi Bapaknya Itu Yang Melatar Belakangi Juga Saya Yakin Kenapa Dia Tidak Terjun Tenanan Ke Partai Partai Islam Apa Islam Partai Islam Ya Memang Kalau Islam Dijadikan Partai Gila Sudah Hilang Nilai Nilai Kedasarannya Kalau Bisa Mendingan Dasar Darah Keislaman Itu Tidak Usah Dipakai Partai Dilakukan Di dalam Kehidupan Bernegara Bermasyarakat Berumat Harusnya Begitu Nah Begitu Juga Tentang Dialog Keterbukaan Jelas Artikulasi Itu Dari Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer Itu Jelas Pengen Memberikan Ya Harus Harus Berpisah Antara Ajaran Agama Dengan Kehidupan Duniawi Tapi Dalam Konteks Cangur Wilayah Wilayah Bukan Bukan Pisah Secara Secara Keseluruhan Tapi ada Apa ya Ya itu Antara Nilai Dasar Islamnya Islam Islam Universalnya Tadi Nah Itu Mungkin Udah 20 Belum Saya Sebetulnya Mau Menambahin Tentang Tadi Ya Gak apa-apa Pak Mukti Ali silahkan Gak ada masalah Dikit lagi Jadi Saya Saya Menemukan Misalnya Tentang konsep-konsep Termasuk Canur Dan Para Murid-muridnya Atau Orang yang Dulu Tentang Artikulasi Di dalam Antropologi itu Ada Istilah Asimilasi Akulturasi Lantas Kemudian Nanti Ada lagi Kalimat Toleransi Pluralis Inklusif Nah Pada Akhirnya Saya Melihat Canur itu Adalah Sudah Melampaui Itu Maka Dia adanya Intercultural Tadi Jadi Kalau Masih Asimilasi Itu Masih Membunuh Suku Sekte Golongan Yang lain Yang tidak Seirama Dengan Kita Itu Harus Berbaur Dia Harus Menyatu Maka Di dalam Teori Budaya Amerika Ketika Saya Belajar S2 Itu Ada Teori Namanya Tentang New World Tentang Pembangunan Dunia Baru Jadi Amerika Itu Dibentuk Dari Berbagai Suku Yang Dia Punya Fisi Dan Misi Siti City Apendahil Artinya Sebuah Kota Di atas Bukit Yang Itu Dibangun Dari Ras Dari Suku Suku Yang Berbeda Dan Itu Tidak Boleh Dihanguskan Itu Namanya Teori Melting Pot Jadi Orang Jawa Tidak Boleh Menghilangkan Orang Sunda Orang Sunda Tidak Boleh Menganggap Jelek Orang Ini Apalagi Pada Persoalan Agama Tidak Boleh Orang Islam Menganggap Teologinya Lebih Betul Ketimbang Teologi Teologi Kristen Dan Yahudi Serta Yang Lainnya Ningkat Kemudian Wacana Akulturasi Akulturasi Itu Apa Masih Apa Tidak Menghilangkan Identitas Kedirian Masing-masing Itu Namanya Salad Pol Jadi Kalau Melting Pot Itu Apa Namanya Jus Yang Minuman Segar Itu Itu Kan Enak Sedap Tetapi Itu Bentuknya Tidak Ketahuan Anggurnya Jeruknya Tidak Kelihatan Jus Jadi Bergabung Melting Jadi Dilebur Hilang Jawanya Hilang Jadi Apa Akulturasi Maka Jawanya Silahkan Yang Terpenting Tadi Adalah Bagaimana Karena Budaya Bisa Dipelajari Kalau Anda Mau Menghargai Orang Lain Maka Pelajarilah Budaya Orang Lain Itu Sendiri Maka Saya Diberi Masukan Oleh Profesor PM Laksono Dari Pusat Pasifik Di UGM Saya Suruh Meliti Intercultural Waktu Dulu Saya Minta Di Daerah Jawa Maka Dia Tidak Boleh Anda Harus Keluar Suku Anda Maka Saya Waktu Itu Meneliti Di Suku Bajo Wah Ternyata Hasil Penelitian Saya Itu Bagi Dia Itu Bukan Untuk Kebutuhan Akademis Itu Persoalan Yang Besar Begitu Hilangkan Nilai Yang Terpenting Bagaimana Paling Tidak Seorang Peneliti Itu Bisa Menghargai Melihat Budaya Yang Berbeda Kesadaran Itu Cukup Saja Untuk Peneliti Memandang Bahwa Orang Bajo Itu Maaf Buang Air Besar Di Atas Laut Itu Kan Jijik Kalau Kita Melihat Orang Penjajah Zaman Dulu Melihat Orang Di Dulu Santara Katanya Tidak Beradab Buang Air Besar Di Kebun Tidak Tau Orang Barat Itu Enaknya Buang Air Besar Di Kebun Itu Dia Gak Tau Coba Kalau Dia Antropolog Waktu Dulu Ikut Di Dalamnya Enak Itu Dia Kena Angin Gitu Seluar Seluar Gitu Nah Paling Tidak Itu Kita Itu Jangan Menjustifikasi Terus Egosentris Eksklusif Memandang Bahwa Apa Yang Kita Punya Budaya Yang Kita Miliki Itu Itu Paling Jangan Belajar Dulu Ente Gitu Ke Agama Oh Baru Itu Yang Kemudian Nanti Empati Tadi Empati Lebih tinggi Daripada Simpati Maka Toleran Itulah Simpati Cuek Apa Par Excellent Atau Co-excellent Kalau Bahasa Budi Munawar Nah Paling Tidak Itulah Gitu Jadi Gak Usah Hasil Penelitian Itu Merubah Paradigma Masyarakat Yang Besar Paling Ya Kecil Saja Si peneliti Sadar Gitu Ternyata Kita Tidak Boleh Melihat Seseorang Itu Jelek Kalau Kita Tidak Pernah Merasakan Empati Dan Orang Kemudian Pluralis Inklusif Tapi pada Kesimpulannya Ternyata Cak Nur Sudah Melebihi Itu Dia Sudah Lebih Empati Dia Bagaimana Bisa Merasakan Posisi Orang Lain Seperti Ini Maka Dia Tidak Pernah Mengkafirkan Orang Karena Enggak Enak Dikafirkan Orang Itu Gitu Jangan Tempeleng Orang Kalau Ditempeleng Itu Sakit Gitu Jadi Intinya Itu Jadi Sangur Sangat Kaya Budaya Jawa Yang Sangat Halus Dari Tradisi Dan Kultur Yang Ada Diperkuat Oleh Karena Jawa Itu Sendiri Banyak Dipengaruhi Oleh Agama Agama Tadi Diperkuat Oleh Dia Backgroundnya Pesantren Dari Pesantren Yang Salap Yang Ada Di Jombang Dia Pindah Ke Gontor Itu Sudah Melalui Lompatan Lompatan Itu Kuliah Dia Kota Jakarta Petemu Orang Orang Hebat Ketemu Tandem Tandem Yang Hebat Terus Dia Bahasa Hari Ini Hijrah Dia Kemana Bukan Hijrah Jalan Jalan Safari Ohio Itu Yang Kemudian Ini Maka Kalau Orang Yang Sering Jalan Jalan Itu Pasti Daya Menghargainya Itu Lebih Pak Pak Maka Kita Sering Jalan 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 Itu Biar Nah Itu Maksud Saya Untuk Sekilas Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Tadi Apa yang Saya Apa ya Ada banyak sekali Informasi yang Yang disampaikan oleh Bang Bukti Ali Jadi saya kira Ada Ada Kalau konteks Dalam channel itu Kalau tadi disebut oleh Bang Bukti Ali Itu kan sebagai Intercultural Bukan Bukan pada Bukan pada Konsep Simulasinya Tetapi Bagaimana itu Bercampurnya Apa namanya Intercultural Tadi Nah Kalau dalam Carnur Itu sebetulnya Konteksnya adalah Bahwa Bagaimana Mengenal Yang disebut tadi Cross culture Fertilization Itu tadi Di Buran Sirang Budaya Jadi Berinteraksinya Antara Budaya Satu dengan Budaya Yang lain Itu sebenarnya Bagian dari Bagaimana Membuat Melahirkan Satu masyarakat Yang kosmopolit Persis seperti Yang tadi Dikatakan Bahwa Itu adalah Proses Mungkin Disiplinnya Karena berbeda Jadi kalau Bang Bukti Ali Kan memang Disiplinnya Adalah Budaya Komunikasi Budaya Jadi memang Intercultural Itu sama Dalam konteks Sangat itu Sebetulnya Lebih pada Bagaimana Cross Culture Fertilization Itu Melahirkan Satu masyarakat Yang kosmopolit Idenya Sama Prinsipnya Sama Jadi Memang Memang Arahnya Kesana Jadi Kalau tadi Dibilang Kalau Anda Tahu Disakiti Itu Gak enak Maka Anda Gak boleh Menyakiti Orang lain Itu kan Golden Kata-kata Yang Apa istilahnya Itu Kata-kata Emasnya Jadi Aturan Emasnya Jadi Gak boleh Jadi Saya kira Itu Prinsip Yang paling Penting Yang lain Yang lain Adalah Seperti Yang Tadi Para Antropolog Sampaikan Itu Kan Kalau Seorang Antropolog Itu kan Begitu Dia Meneliti Sesuatu Itu kan Dia harus Menangguhkan Apa ya Posisinya Kita Harus Mengenal Satu Budaya Itu Sebagai Bagian Dari Budaya Itu Sendiri Jadi Tidak Boleh Mencapuri Apa ya Pengetahuan Kita Kebudayaan Kita Untuk Menilai Masyarakat Yang lain Jadi Saya kira Poinnya Adalah Dari Seluruh Yang Disampaikan Tadi Apa Namanya Yang Paling Penting Ada Soal Apa ya Soal Yang Intercultural Kemudian Tadi Yang Disebut Pemutiali Intercultural Dalam Bahasa Canggung Bagaimana Ada Semacam Interaksi Budaya Satu Sama Lain Itu Yang Bisa Kita Ini Kira-kira Gini Ini Saya Elaborasi Jadi Pertanyaan Ini kan Problemnya Sekarang Gini Pak Mugtiali Di dalam Masyarakat Yang Begitu Beragam Yang Itu Apa Orang Sudah Nggak Meragukan Dari Mulai Sebelum Republik Ini Berdiri Itu kan Kita Sudah Sudah Berbangsa Bangsa Bersuku Suku Jadi Agama Budaya Tradisi Dan Sebagainya Bahasa Itu Udah Udah Begitu Kaya Nah Dalam Konteks Belakangan Yang Jadi Problem Adalah Ini Bagaimana Dilihat Dari sudut Pandang Komunikasi Budaya Misalnya Sebagai Disiplin Ilmu Jadi Itu kan Ada Semacam Keengganan Orang Lain Untuk Ber Apa Ya Untuk Bergabung Untuk Berinteraksi Dengan Yang lain Karena Ada Semacam Anggapan Bahwa Dirinya Yang Yang Paling Benar Budaya Dialah Yang Paling Sempurna Itu kan Menurut saya Itu Problem Dan Itu Meluas Kedalam Media Sosial Sekarang Di Era Medios Kita Mendapat Serangan Atau Semacam Wacana Seperti Itu Di Twitter Bahkan Di Whatsapp Itu Dari Pagi Sampai Malum Kita Mau Tidur Itu Kita Dapat Dapat Broadcast Yang Hampir Sampir Bahwa Budaya Ini Lebih Tinggi Dan Yang Lain Makanya Tidak Apa Ya Itu Itu kan Problem Menurut Saya Gimana Pak Makti Ali Melihat Fenomen Seperti Ini Iya Jadi Jadi Sebelum Kesana Saya Lupa Satu Tentang Enaknya Enaknya Tentang Melting Pot Dan Salad Bowl Salad Bowl Itu Adalah Tadi Salad Jadi Kelihatan Dari Bagian Bagian Yang Ada Di Mangkuk Itu Jadi Kelihatan Jeruk Kelihatan Ininya Tetapi Tetap Rasanya Enakan Tetap Rasanya Enak Nah Ini Mungkin Yang Coba Kita Elaborasi Tentang Sekularisasi Bahwa Sekularisasi Atau Sekularisme Saya sih Tidak Tidak Melihat Ada Perbedaan Walaupun Cak Nur Bilang Ini Bukan Sekularisme Tapi Sekularisasi Nah Ini Dia Kita Itu Tidak Bisa Membaca Mana Itu Nilai Atau Hukum Agama Dan Itu Hukum Masyarakat Atau Hukum Human Gitu Jadi Kalau Kalau Kenapa Kita Selalu Egosentris Terus Terus Sukuisme Terus Memandang Orang Kok Seakan Tidak Pernah Nah Itu Harusnya Itu Terjadi Pada Teologisnya Karena Teologis itu Bukan Sebetulnya Cak Nur Juga Bilang Begitu Kalau Persoalan Ente Dengan Tuhan Ente Itu Persoalan Ente Dan Tuhan Ente Tapi Persoalan Nilai-nilai Ke Humanisme Kehumanisan Kemanusiaan Keumatan Namanya manusia Itu kan Tidak Ya manusia Itu Nilai Universalnya Adalah Mahluk Tuhan Dia Persoalannya Dia beragama Lain Terus Sukunya Lain Terus Warna Kulitnya Lain Tapi Dia kan Nilai Universalnya Manusia Yang Punya Lapar Yang Punya Ini Yang Punya Nah Kalau Di dalam Agama Mana Lebih Baik Misalnya Naik Haji Atau Membatalkan Haji Ongkosnya Untuk Membiayai Manusia Yang Sakit Mana Kalau Kita Sudah Berfikir Begitu Maka Ada Ada nilai-nilai Teologis Yang itu Diakini Tapi Nilainya Rasulullah Itu Memberikan Ibaroh-ibaroh Yang sangat Menganggap Tinggi Nilai Nilai Humanis Humanitasnya Jadi Kita itu Membenci Orang Pakai Bahasa-bahasa Teologis Itu kan Sudah ini Sudah jelas Orang sakit Itu Kalau mau Ditolong Ya jangan Melihat Agamanya Manusianya Apa Benar Orang Kristen Tidak pernah Sakit Terus Tidak Membutuhkan Pertolongan Orang Islam Ya Membutuhkan Itu manusia Apa itu Ada hukum Ibadahnya Itu ibadah Kemanusiaan Tapi ada Kaitannya Dengan Ibadah Karena dihargai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan Yang memiliki Hukum itu Gitu Jadi mengikuti Nah Makanya Kalau Kalau kita Kenapa Sifat Pengennya Prontal Pengennya Menghabisi Gitu Menghabisi orang lain Yang berbeda Dengan kita Kenapa sih Itu yang selalu Diajarkan Jangan-jangan Itu juga Tuh Yang Yang Harus disingkirkan Meluca Janganlah Hal-hal Gitu kok Dibawain ke agama Kasian agamanya Gitu loh Agama itu Enggak mengajarkan Begitu Kayak Misalnya Apa Kalau di dalam Ajaran Agama Tauhid itu Misalnya Tapi Silahkan Wilayah-wilayah Tauhid Wilayah-wilayah Tauhid Wilayah-wilayah Keimanan itu Wilayah Manusia Dengan Tuhannya Tetapi Itu sebanding lurus Juga bahwa Berbuat baik Atau berlaku Ibadahnya baik Ibadah Ibadah vertikalnya baik Pasti Hasil dari Horizontal yang baik Nah hanya Kelemahannya Orang-orang yang Seperti kita Yang selalu Menghargai Orang lain Itu ketika Dibutuhkan Sikap yang cepat Itu agak lambat Karena kenapa Dia harus banyak Membelajari dulu Gitu loh Paling tidak tadi Empati Anda untuk Menyalahkan orang itu Harus dilihat Panjang Gitu loh Portfolionya Panjang Makanya Kalau Misalnya Bang Oji Misalnya Kok lambat banget sih Tentuin Yaudah Tastes Tastes Orang yang berkaitan Dengan orang Kayak Kita Gak bisa Tastes Kan timbangannya Itu banyak Gitu Begini Harus begini Harus begini Begini Mau Mau Apa Memukul orang Mikir dulu Kan lama Gitu loh Ya ini gak bisa itu Tapi saya Tapi coba Lihat perangainya Pasti halus Baik Gak pernah Gerusa-gerusu Kalau bahasa Jawa Dia harus dipikir Secara matang Karena agama pun Kalau mau ngambil Suatu Keputusan Dia harus membutuhkan Orang lain Kan pertimbangan Pertimbangan Allah Sholat hajud dulu Sholat hajud dulu Setihara dulu Artinya Ya gak bisa Cases-casases Harus Ditimbang Itulah empati Yang sebetulnya Yang harus diituin Tapi saya melihat Misalnya Norohalisme Society itu Sering Mengadakan Live-in Misalnya Program-program Bersama Dengan yang berbeda Itu ya Ya itulah Memang harus Dibiasa Nah Ya jangan Diembel-embeli Dengan hukum-hukum Halal-haram Gak ada Kemanusiaan itu Gak ada Halal-hal haram Yang halal-halam itu Persoalan Lu dengan Tuhan Udu Kan gak ada hubungannya Dengan agama yang lain Gitu loh Tapi kalau Mau ngebangun masjid Misalnya mau ngebantuin Wah Anda tidak boleh Karena Anda Ya gak apa-apa Orang manusia Kalau gitu Jadi Masjid itu Bukan punya Allah juga Kan punya manusia Gitu Untuk Apa Jalan Gitu Itu bukan bagian tubuh Dari Tuhan Gak usah Di Apa Serem-serem Jadi sebetulnya Lebih Bagaimana Kalau tadi ada komentar Dari Berbeda iya Tetapi Tidak boleh diikuti Dengan permusuhan Jadi Jadi berbeda itu Sebagai bagian Dari Dari Kekayaan kita Yang tadi saya sampaikan Dari Yang saya sampaikan Bahwa Berbeda Apa Keragaman itu Bagian dari Dari Kekayaan kita Dalam Kehidupan Perangsa dan Pernegara Jadi Betul-betul Menjadi Menjadi Apa Titik-titik Dimana kita bisa Memperkaya Satu sama lain Dengan Dengan Pengetahuan tadi Dengan Dengan Cara mengetahui Budaya yang lain Tradisi yang lain Bahasa yang lain Jadi saya kira Itu Itu ininya Jadi Kalaupun ada Tadi sempat disampaikan oleh Muthiali itu Jadi Bagaimana Menghidupkan Satu lembaga Atau apapun Itu dengan nilai-nilai keislaman Tetapi Bukan 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 institusinya Tadi kan Disampaikan Betul Betul Jadi Lebih bagaimana Memasukkan nilai-nilai keislaman Itu di dalam praktek Kenegaraan Dan praktek Pemerintahan Dan praktek Mungkin kampus Nah ini ada pertanyaan Muthiali Ini ada pertanyaan Dari Sahal Munir ini Soal Budaya Dan intervensi Teknologi digital Dalam pola keadaban baru Itu bagaimana Tanggapannya Jadi Ini kan Apa namanya Ini ada Persinggungan budaya Tapi ada Apa Perkembangan teknologi Pada satu sisi Gimana Betul 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 Jadi Kalau balik lagi kita Ke Kemana ya Ke SD Ke SMP Gitu Ke Alia Gitu Budaya itu kan Hasil Kreasi Cipta karsa Dan Manusia Gitu Jadi Budaya itu ya Isi kepala kita Gitu Teknologi itu adalah Gitu Nah terus Bagaimana posisi Misalnya Apa Nah itu Persoalan itu kan Iya Itu bukan Persoalan ibadah Vertikal Kalau budaya itu Lebih ke Manusianya Gitu Makanya saya bilang Tadi Gitu Apa Budaya yang Selalu maju Itu yang Yang Memposisikan Bahwa itu adalah Tidak Tidak Melanggar Hukum-hukum Tuhan Gitu Semakin Budaya itu Semakin berkembang Semakin dipelajari Semakin besar Dia Semakin menghasilkan Produk yang Nah persoalannya Kan begini Apakah ini merusak Tatanan keagamaan Misalnya Seperti Penemuan-penemuan Budaya tadi Teknologi Dan apa Nah Jangan disalahkan Hasil itu Dan Ininya Gitu Orang Di Apa Ya Harus mengikuti Memang harus mengikuti Budaya yang Yang berjalan tadi Yang Kalau kondisinya hari ini Apa Gara-gara teknologi Kita sudah Hilang tuh Apa Wilayah Privat kita Ya Gimana caranya Untuk Apa disalahin Gitu Ya enggak Gitu Jadi Hal-hal yang Kreasi manusia Terus Dan itu Tidak Darang Apapun Gitu Yang Yang terpenting Begini Gitu Jadi Makanya Cak Nur Bilang Islamnya Islam Yang terpenting Agama apapun dia Atau suku apapun dia Nah budaya Kecuali Yang belum Budayanya belum Naik ya, belum naik ke arah Yang lebih tinggi Nah Itu maksud saya Apa, apakah nilai Kebaikan itu cuma dimiliki oleh Islam yang bahasanya Islam Besar gitu ya Atau Islam Ya enggak, makanya canur pengen Islam itu sebuah nilai Yang Sebetulnya sudah merambah Atau merambah dimana-mana Begitu juga orang Kristen ngomong bahwa Ajaran ini tuh Punya Kristen, tapi udah ada dimana-mana Itu ya universalnya Nilai-nilainya Enggak tahu secara tekstual itu ada Apa tidak, tetapi Hal-hal kemanusiaan itu Sudah Sudah tidak bisa dimiliki oleh Golongan-golongan Tertentu Gitu Jadi Saya yakin Nilai-nilai kemanusiaan Atau Nilai-nilai Universal itu selalu ada Dimana-mana Gitu Di agama Bahkan yang tidak beragama pun Ada Gini-gini Mungkin bisa ditarik ke arah yang Soal tadi Teknologi digital Apakah ada kontrol Ini kan ada perkembangan teknologi nih Ada perkembangan teknologi Yang Yang kita Sebut sebagai berkah Juga Kata ini Sebagai Problem Di satu yang salah Di sisi yang sama Nah Maksud saya sebagai berkah itu Karena dengan perkembangan teknologi Itu kita makin Bisa Mengakses berbagai informasi Katakanlah dengan karya-karya Kanur sekarang gampang sekali Kita Kita bisa belajar banyak Tentang Islam Manusiaan Islam Universal Tentang Sekularisasi Jadi kita banyak Dan itu bisa cepat Itu pada Sisi yang positif Tapi sisi yang negatif Itu kan Problemnya Seperti yang tadi disampaikan oleh Sahal Munir Pertanyaannya itu Gimana Teknologi digital Itu juga kan Sebetulnya berkontribusi Pada persinggungan budaya Pada 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 Permusuhan Dalam tanda kutip Permusuhan Nah ini gimana Memanfaatkan Gimana situasinya Kalau seperti ini Artinya Ada 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 teknologi yang Bisa kita apresiasi Bisa kita jadi Semacam Bekal kita Untuk mengembangkan Kepunyaan kita Kelimikan kita Kapasitas Daya dan sebagainya Tapi pada saat yang sama Juga bisa berubah Jadi semacam Tadi itu Persinggungan budaya Atau Katakanlah Permusuhan Dan sebagainya Bagaimana Bahwa teknologi Terus pendidikan Dan apa Itu adalah Unsur-unsur budaya Kalau misalnya Kita baca Misalnya Kembali ke Buku-buku Antropologi Misalnya Apa itu Unsur-unsur budaya Termasuk teknologi Jadi Jadi Teknologi itu Menandakan Bahwa budaya itu Naik atau turun Jadi kalau Lihat misalnya Budaya-budaya Sebelum itu Kita melihat Misalnya Candi Borobudur Itu sebuah teknologi Ketimbang harus Dia Atau bagaimana Kondisi dia Jadi Saya gak pernah Menyebarkan Kebencian Karena Orang yang Benci ke saya itu Wah saya Nerimanya Sakit banget Gitu loh Jadi Kesadaran Kesadaran itu Nah Apa lagi Jadi Humanitasnya Yang memang Harus Di Ini Tidak Tidak Apa Tidak Ngikutin Gondolan Apa namanya Kalau Tidak Dimakan Mentah-mentah Gitu Jadi Makanya Ada Pegiat-pegiat Melek literasi Atau Apa Apa Gitu ya Artinya Memang Masih Masih Punya Tugas Banyak Untuk Memberikan Informasi Atau Pendidikan Pengetahuan Tentang Bagaimana Budaya Itu Harus Dibangun Budaya Itu kan Citra Diri Gitu lah Citra Diri Jadi Semakin Kelihatan Artefak Budaya Hasil Hasil Olah Pikirnya Baik Maka Bisa Dilihat Bahwa Itu juga Menandakan Pribadi-pribadi Yang Baik Nah Hari ini Perang Di media Sosial Tapi Tapi Semakin Tidak Beradab Memang Kalau Perang Di media Sosial Itu Karena Tidak Face To Face Coba Kalau Face To Face Masih ada Rem Lo Loh 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 Nulis Sambil Kaki Di dalam Kamar Kakinya Ke Atas Gitu Kan Dengan Tidak Memakai Busana Itu kan Dia Nulis Gitu Ya Asal Aja Setelah Itu kan Tidur Dia tidak Merefleksikan Setelah Nulis Kalau Itu Terjadi Pada Dirinya Itu Dia Gimana Perasaan Kelojotan Apa Tidak Gitu Makanya Hati-hati Kalau Kata Orang Orang Dulu Kan Lidahmu Itu Harimau Terus Penamu Adalah Ya Belatimu Ya Hati-hati Gitu Tapi Alhamdulillah Aja Kita Tidak Mempercayai Karma Kalaupun Tidak Mempercayai Itu Akan Balik Lagi Ke Ini Ke Anda Gitu Jadi Kalau Di Dalam Psikologi Atau Komunikasi Psikologi Ya Itu Akan Menghajar Ke Anda Sendiri Sebetulnya Itu Adalah Konsep Dirian Ketika Anda Mengeluarkan Komunikasi Komunikasi Baik Maka Orang Akan Memperlakukan Anda Melalui Komunikasi Komunikasi Yang Baik Juga Tapi Anda Ngomong Jelek Besok 7 hari Akan Dibully Paling Tidak Akan Ditu Maka Saya Kemarin Ada Yang Bikin Penelitian Misalnya Ngirim ke Jurnal Tentang Kuasa Media Sosial Saya Melihat Gila Untuk Terbebas Membebaskan Diri Dari Gempuran Media Sosial Dia Harus Kuasa Dia Coba Seminggu HP Taruh Dia Tidak Ini Cuman Maksud Saya Itu Adalah Orang Yang Memang Udah Putus Asa Sebetulnya Ya Tadi Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Melike Literasi Terus Kemudian Budaya Budaya Informasi Mulai Harus Diajarkan Nilai Nilai Tata Kesopanan Nilai Nilai Apa Nilai Nilai Yang Lama Dan Baik Itu Masih Terus Dikembangkan Terus Nilai Nilai Yang Baru Yang Itu Baik Ya Harus Karena Itu Adalah Hakikat Dari Kita Bermanusia Itu Terus Mencari Solusi Solusi Yang Ini Efektif Efisien Kan Gitu Kontek Orang Budaya Ekonomi Itu Yang Paling Murah Yang Meringankan Tentang Persoalan Kehidupan Sebetulnya Saya Yakin Itu Ada bahasanya Pak Mugti Ali Itu Dalam bahasa Cantur Yang Sering Sekali Dikutip Itu Ya Masih Pesantren Kalau Begitu Masih Masih Hafal Kalau saya Agak Jangan-jangan Sekuler Saya Ini Saya Mengambil Sisi yang Paling Baik Dari Hal-hal Yang Lama Walak Zubel Jadi Yang Baru Itu Bukan Ditolak Tapi Diambil Yang Terbaik Yang Lama Jadi Tadi Saya Sambil Karena Waktu Kita Sudah Mulai Tipis Ini Jadi Sebetulnya Bagaimana Kita Mengasal Sensitifitas Aktivitas Kita Kalau Kita Berkata Demikian Di media Sosial Misalnya Atau Di ruang Publik Itu Bagaimana Implikasinya Ke orang lain Bagaimana Orang itu Merasakan Itu Seperti yang Tadi Disampaikan Jadi Saya Kira Kalau Nilai-nilai Agama Inti Nilai-nilai Inti Agama Itu Kita Pertahankan Dalam Kehidupan Sehari Jadi Saya Kira Kita Bisa Menjaga Kita Bisa Perempati Terhadap Orang Lain Kita Bisa Menjaga Pemenciptakan Satu Masyarakat Yang Saat Ini Jadi Saya Kira Itu Waktunya Kita Sudah Habis Ini Sudah Jam Lewat 55 Jadi Kita Tadi Mulai Lebih Awal Jadi Satu Menit Lagi Jadi Terima kasih Sekali Atas Waktu Pada Sore Hari Teman-teman Sekalian Bapak Ibu Bergabung Saya Ucapkan Terima Kasih Hari Senin Kita Kembali Lagi Di live Bersama Bapak Muhammad Alam Syah Jadi Saya Kira Itu Informasi Saya Dari Wala Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Di sinems Ibu Pension Ap